MUI mendapat pengaduan dari masyarakat tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW-9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaidun. Nah, waktu itu pimpinan Majlis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak K. Ma'ruf Amin saat itu. MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NII KW-9 ini adalah gerakan yang menyimpang, yang dari sisi paham keagamaannya ini menyimpang. Jadi, masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini. MUI mendapat pengaduan dari masyarakat tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW-9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaidun. Nah, waktu itu pimpinan Majlis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak K. Ma'ruf Amin saat itu. Dan saya sebagai sekretarisnya, nah kita melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku karena gerakan NII KW-9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi. Tapi, alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak, kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti tiga persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW-9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangannya. Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaidun ini, ya, serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW-9 dengan pesantren Az-Zaidun ini. Nah, dari tiga pertanyaan itu, kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya, memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW-9. Ya, misalnya, tentang hijrah dan bayat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penembusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW-9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaidun? Nah, kita mendapati saat itu, ya, kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaidun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan. Pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaidun. Nah, terhadap pertanyaan, ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapat, gitu, ya, dalam pesantren Az-Zaidun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW-9 dengan Az-Zaidun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW-9 dengan pesantren Az-Zaidun ini. Dalam tiga aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan. Di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaidun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW-9. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW-9. Koordinator-koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren, yang merekrut santri, itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW-9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya. Ya, bahwa secara historis kelahiran pesantren Az-Zaidun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW-9. Dan yang ketiga, dari aliran dana. Ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW-9, yang memang doktrin-dokrin ajarannya lebih mengedepankan pada, ya, penebusan dosa, sodakoh, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam, begitu. Ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW-9 ini dengan santren Az-Zaidun. Ya, jadi itu, ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional. Ya, mana gerakan NII, mana pesantren Az-Zaidun dengan aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan pimpinan pesantren Az-Zaidun, ya, yang juga adalah penggerak di gerakan NII KW-9. Itu penelitian tahun 2002, ya. Yang kemudian juga di follow-up juga oleh penelitian Litbang Kemenang, yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NII KW-9 ini adalah gerakan yang menyimpang, ya, yang dari sisi paham keagamaannya ini menyimpang. Jadi, masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video dari patwa MUI Pusat, ya. Ikhwani Akhwati untuk kita semuanya, untuk publik. Mereka dari tahun 2002 menginvestigasi masalah Pompas Al-Zaidun. Karena memang Pompas Al-Zaidun semenjak dulu banyak laporan masyarakat. Akhirnya mereka terjun ke lapangan dan menemukan beberapa poin. Ya, poin pertama, Al-Zaidun itu terkait masalah NII. Ya, NII ini adalah organisasi yang cukup berbahaya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang saya soroti, masalah penyimpangan penafsiran Al-Quran. Waduh, ini juga merusak agama Islam. Yang ketiga, masalah kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak di Pompas Al-Zaidun, MUI tidak menemukan masalah. Artinya di sini, orang yang terkait NII di Al-Zaidun, itu hanya oknum-oknumnya saja. Kalau dari keterangan MUI. Ya, harapannya MUI bisa menginvestigasi lagi Al-Zaidun di tahun ini, gitu ya. Karena viralnya masalah sholat id yang tidak sesuai syariat Islam. Jadi, kalau investigasinya yang lebih dulu, mengatakan bahwa kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak tidak masalah, bagaimana dengan tahun ini? Ya kan, seperti itu. Lalu, bagaimana menurut Anda semuanya? Silahkan memberikan komentar di kolom komentar ya. Kali ini saya tidak mengomentari videonya. Tetapi, saya meminta Anda untuk mengomentari video ini. Bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!